Halo semua selamat datang kembali di channel bahasa crypto tempat kita belajar crypto bareng-bareng Oke kita update lagi langsung aja ya dari channel harian dulu yang gue lihat ini kemarin sebenarnya sempet membentuk Green Hammer ya sempet bentuk Green Hammer begini ini artinya bagus ya tapi ternyata akhirnya kita close di merah ya dan ini kalau kayak begini berarti kemungkinan besar mcd kita mau ke bawah lagi nih gitu ya mungkin kita akan gagal buis crossover ke atas karena kita lihat secara RSI pun kita lihat ada penurunan ya beti kemungkinan mungkin ada mau buat penurunan sedikit sedikit lagi gitu ya kita ke empat jam kita lihat empat jam mcd lagi beris cross ya lagi beris cross-close ke bawah dan di empat jam ini sebenarnya temanku sempet lihat ini sebenarnya bagus ku pikir ya karena ini low ini higher low ini higher low ya karena habis tuh gua pikir ini bakal naik dulu ya ke-42k gitu misalnya ya baru dia misalnya turun lagi gitu tapi ternyata enggak udah dia sampai ke 40k doang udah rejection lagi gitu nih seolah RITAS falling wedge kita ini doang gitu ya ya udah breakdown seolah RITAS doang berarti ini kemungkinan akan turun lagi menurut gua ya jadi kita dalam berapa hari ini apalagi ini udah mau weekend ya kita mungkin siap-siap untuk antisipasi bahwa ini akan ada sedikit penurunan berdua ya eh make didi empat jam berkos ya di satu jam juga masih berkos tapi secara RSI udah mau oversold ini ya Nah sekarang kita kan punya support trendline yang besar ini ya dan ini kemarin bekerja dengan cukup baik tapi kalau kita mau tarik dari satu satu lagi seperti ini ini juga bisa ya Nah begini ikan juga bisa ya ya jadi bisa nih hapus dulu sementara ya Nah kita lihat disini dari seperti ini juga bekerja ini ada support 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 ini breakdown jadi resisten ya kita kini resisten jelas banget lalu disini resisten disini jadi support 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 dan sekarang support nah yang gue lihat lagi disini adalah selain ini volume web sudah breakdown ya ini mau diperkuat lagi dengan pola beris yang lain yaitu pola head and shoulder ya ini jelas banget terlihatan ini head and shoulder ya head and shoulder yang cukup sempurna dan sekarang sebentar lagi ini mau breakdown kemungkinan beses si kolesterolnya breakdown ya dan target breakdown kita adalah sekitar di 34k ya temen-temen gua bilang kolaborasi boleh hati-hati boleh coba jaring Bitcoin sedikit disini ya karena juga sih disini nanti kita akan mengalami pantulan ya oke gua rasa kira-kira begitu ya memang masih sideways ya masih sideways untuk Bitcoin which is ya aman-aman aja menurut gue ya yang penting ini jangan breakdown breakdown dalam arti misalnya kita lihat di time frame hariannya kita lihat di time frame harian ini di grafik yang lain aja kita buat di grafik yang ini ya ingat kita cukup punya arti ya jangan lupa nah di time frame harian ini ada potensi kita membentuk pola bear flag ya hati-hati makanya harus hati-hati banget ini pola bear flag bisa aja ya kita lihat ya ini cukup bagus sudah terbentuk bear flag kemungkinan memang akan konsolidasi di dalam channel ini ya kita nggak tahu dengan support dari sekitar 36k sekian gitu ya nah ini kalau black down yang sangat bahaya ya sangat bahaya kita repit kalau breakdown yang sangat rendah bisa di 15.000 lebih berdua enggak enggak hampir segitu paling kita paling pahit-pahit itu di sekitar 26k gitu ya atau di sini di 24k gitu itu ya bisa jadi bisa jadi jadi seperti itu ya cengkapannya gua masih sangat tulis untuk Bitcoin ya jadi temen-temen kalau tanya pendapat pribadi pribadi gua sendiri aku masih sangat percaya dan yakin Bitcoin ini akan naik lebih tinggi lagi Hai nanti kalau kita perbaiki di time frame 4 jam ya kita lihat seperti ini ini yang jelas banget ini untuk racing channel seperti ini kita lihat ya ini bisa kita perlebar dikit lah seperti ini ya Nah ini ini yang titik-titik support ini yang enggak boleh breakdown sebenarnya ya kalau dia breakdownnya pasti akan longsor lebih rendah lagi yang kira itu memang dalam jangka pendek kita akan melihat perlemahan ya begitu juga dengan ethereum kita langsung masuk ethereum ya ethereum yang gue bilang kemarin dia sebenarnya ada potensi membentuk pola blue flag ya dan bisa jadi konsolidasi diantara resisten dan support ini ya tapi kelihatannya dia membentuk pola beris juga ya kalau tadi Bitcoin bentuk head and shoulder kalau ethereum bentuk ini aset ascending triangle descending triangle ya descending triangle seperti ini ya ini pola beris juga ya kan kalau misalnya ini ini breakdown kita bisa expect harga ethereum mungkin akan turun dulu balik ke ya ke titik sini sekitar 2450 ya lepas juga dengan support box kita tetepnya support box disini dengan ya cukup besar lah ya cukup luas range-nya karena disini banyak terjadi support dan resisten disini dia 24 setengah sangat masuk akal sangat masuk akal tidak kira kalau temen-temen mau beli ethereum menurut gue sih boleh coba disini karena kemungkinan besar menurut gue nya akan breakdown ya kalau 2450 ini nggak bertahan ya kalau 2450 ini nggak bertahan menurut gue dia akan menuju support berikutnya lagi yaitu di sekitar 2300 ini yang ini gua lihat di sini ada support di sekitar ininya kita ambilnya telahnya ya atasnya aja di 2300 ya Hai harusnya sini udah menjadi titik yang kuat ya kuat sekali untuk ethereumnya 2300 kira-kira seperti itu jadi gua untuk sementara beres ya untuk koin-koin karena terutama gua melihat Bitcoin posisinya cukup lemah ya karena ini nih dasar pemikiran gua adalah ini pada kita udah bikin higher low ya tapi kita nggak berasa bikin higher high malah bikin higher low juga berarti ini kan mengempit gitu ya ya bisa juga ini kita pantulkan tas lalu kita membentuk symmetrical triangle seperti ini ya bisa juga seperti ini ya ada banyak skenario bisa juga begini baru Bitcoin akan menentukan arahnya gitu ya menurut gua kalau symmetrical triangle seperti ini berarti bagus berarti eh ht3 invalidated berarti ada kemungkinan besar Bitcoin akan breakout ke atas ya itu menurut gua kalau misalnya dia akan bergerak dalam mener yang seperti ini ya karena simetrik triangle itu berarti menggagalkan head and shoulder dan juga paling watch atau racing watch kita ininya kita perlu catat ada kemungkinan seperti itu ya oke tadi ethereum udah ya supportnya di 2300 dan 2455 paling apa ya koin apa koin link channeling ya kita bahas lagi koin channeling ya update yang kemarin nah kita lihat channeling persis ya dia ada rejections disini seperti video kita kemarin ini ya kemungkinan dia akan lari ke support ya di sini ya di sini ada cukup banyak support ya cukup banyak ini yang gua gambar ini adalah yang paling kuatnya ya di 25 ini salah satu yang paling kuat atau mau lebih kuat lagi bisa jadi 24 ini juga boleh ya ini salah satu satu yang paling kuat juga pokoknya di antara itu ya masih ada ruang buat dia turun mutua untuk channeling ya baru nanti dia akan naik lagi untuk gua itu sih banyak ya banyak koin yang lu perhatikan itu membentuk invert head and shoulder contohnya BNB nih lihat aja grafiknya BNB seperti ini ya kan nah seperti ini kita bisa dengan mudah menarik garis resisten seperti ini ya kan ini udah langsung invert head and shoulder nih ya kita yang konservatif aja invert head and shoulder-nya nah ini menurutku ini bukan shoulder nih dia masih akan bikin shoulder baru untuk wanya di sini kira-kira nah jadi deh ya ini input head and shoulder nah support ya misalnya kita tarik garis seperti ini nah seperti ini ya jadi ini ada resisten ini ada support nah disini titik shoulder bawahnya aku paja di 300 ya banyak ini banyak potensi kita bisa menjaring long di sini ya ini gua hanya bukakan beberapa potensi ya ke zil ini ini sama zilika juga sama nah ini ada resisten begini dan dia tertahan ya kita lihat di sini dia konsolidasi dan gagal breakout kemungkinan memang turun dan turun dia akan mencari support berikutnya yaitu di sini ya Nah kalau dia beneran lari kesini ya udah jadi deh nah insert head and shoulder lagi gitu ya gua lihat memang banyak pola invert head and shoulder yang tadi gua bilang di beberapa chart ini ya istilahnya karena banyak pola reversal gitu banyak pola reversal istilahnya banyak kemungkinan 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 besar koin-koin ini memang akan reversal akan melakukan lagi ke atas ya oke ini zil udah ya zil BNB ya teman-teman boleh lihat banyak koin yang berbentuk invert head and shoulder sekali lagi nah nih konsepnya LTC ya LTC juga begitu sama ya sama aja ini kita tadi kita lihat ada shoulder ya ini semua hampir semua koin gua bisa dengan mudah menggambarkan invert head and shoulder ya di sini nah seperti ini bisa aja ini sangat mungkin ya support dia kalau untuk LTC kita tinggal kita tarik aja ya Nah seperti ini ya jadi sebetulnya kita pindah ke sini gitu menakin dikit kita menakin dikit ini naik lainnya udah cakep ya ini invert head and shoulder ya banyak-banyak ya hampir semua koin gua lihat ya membentuk in fact head and shoulder seperti itu jadi gua rasa tuh nih fat head and shoulder lagi gitu ya nah ini ini etc ini bagus ya koin etc ini juga bagus minggu curiga di time frame satu jam dia membentuk triangle oh enggak ya nggak membentuk triangle ya membentuk sih tapi kurang bagus bentuknya ya nah seperti ini dan seperti ini ya kurang bagus bentuknya ya jadi kita belum bisa konfok nih kalau breakout ke atas batin idufat pun ya ini berfek mantep ini ya ini breakout ke atas biarin aja dikonsolidasi seperti ini untuk bagus sih tapi apakah dia tembrik atau breakdown kita belum tahu ya oke gua rasa itu aja untuk video kali ini ya minggu share posisi balance jaring-jaring yang gua pasang untuk Bitcoin di 31.136.150 ya di situ gua kan jumpa jaring gua pasang short juga di atas sini ya 4548 oke minggu ada pasang juga short longnya di sekian ya lalu terium gua pasang long juga atau gua pasang long kami 2310 ya ada juga cardano banyak gua pasang ya karena gua bilang itu tadi bentuk infot HP shoulder banyak gitu ya Nah ini kita lihat ini aja ikut HP shoulder gitu nah nah ini ini infot HP shoulder gitu ya kan kalau turun ke garis support gua ini ya kita dapet deh ya jadi kayak gitu jadi banyak kemungkinan infot HP shoulder maknanya gua pasang semua chain chain link juga tuh link gua pasang di 24 ya ya yang tadi kan tadi di grafik gua 25 siyah ya aku pasang di 24 lah lebih aman kita lihat di sini support 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 ya kan ini support 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 ya di sini lebih aman sih kalau 25 relatif lebih beresiko oke gua rasa itu aja untuk video kali ini kalau kalian suka body like comment dan subscribe di share juga ya ke teman-teman lain yang main crypto maupun belum supaya kita bisa belajar cat bareng-bareng kita majukan channel ini bisa makin berguna bagi orang-orang oke itu dia thank you for watching see you next video bye bye selamat menikmati